As, yang seorang residivis kasus pemerasan, kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Tanpa perlawanan, ia dibekuk di salah satu tempat di wilayah Jebres, kota Solo. As diduga melakukan pemerasan terhadap beberapa korban dari kalangan pejabat pemerintah kota Solo, salah satunya adalah bekas Ajudan Jokowi Dodo saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Dengan mengaku memiliki kedekatan dengan salah satu mantan wali kota Solo, ia berdalih meminjam uang kepada para korban. Namun permintaan uang itu terjadi berulang kali hingga meresahkan. Sejumlah barang bukti disita di antaranya buku tabungan, kartu ATM, hingga uang tunai. Polisi masih terus memeriksa adanya kemungkinan korban lain. AS pun kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Terima seserahan tersangka dari Tim Jatan Rasulullah Jawa Tengah oleh Pak Kasutit. Terhadap kemungkinan kasus pemerasan, yaitu pesawat 368. Sementara itu seorang pria berinisial AH ditangkap polisi di kediamannya di Kembangan Jakarta Barat Jumat pekan lalu. Diduga ia telah mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk melakukan penipuan uang dengan salah satu korbannya, seorang selebritas. Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini memasukkan surat-surat yang mencatut nama pejabat negara, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga jajaran menteri agar korban percaya. Kita sudah mengamankan saudara dan inisial AA yang menjadi tersangka kasus penipuan kepengelapan yang menjadi korban salah satu pesinetron atas nama saudara Fahri Asmi. Selain tersangka, kita juga mengamankan beberapa barang bukti termasuk kartu rekening, kartu ATM serta buku rekening. Pelaku ditangkap di mana? Kasus penipuan ini masih terus didalami oleh polisi terkait kemungkinan adanya korban lain.